Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share. Mereka mengarah saman bekas RG dibicara sebagai saman fitna. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan saman bekas peguam negara Tommy Thomas didengar sebagai saman fitna. Hakimwan Ahmad Farid Wang Saleh membuat keputusan itu berhubungan pemerhonan pasukan petugas khas STF dan kerajaan bagi membatalkan saman yang dikemukakan oleh Thomas terhadap mereka. Saman itu adalah berhubung laporan siasatan mengenai kandungan memoir bekas peguam negara itu yang bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Thomas memfailkan saman pemula pada 27 Oktober tahun lalu dengan memohon pengisytiharan bahwa laporan berkenaan adalah dokumen tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang. Laporan pasukan petugas khas itu telah didirahkan kepada orang ramai melalui bahagian hal awal undang-undang cobatan Perdana Menteri pada 21 Oktober lalu berikutan Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penyah klasifikasiannya. Mereka mengarah saman bekas RG dibicara sebagai saman fitna. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan saman bekas peguam negara Tommy Thomas didengar sebagai saman fitna. Hakimwan Ahmad Farid Wang Saleh membuat keputusan itu berhubungan permahonan pasukan petugas khas STF dan kerajaan bagi membatalkan saman yang dikemukakan oleh Thomas terhadap mereka. Saman itu adalah berhubung laporan sesatan mengenai kandungan memoir bekas peguam negara itu yang bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Thomas memfailkan saman pemula pada 27 Oktober tahun lalu dengan memohon pengisytiharan bahwa laporan berkenaan adalah dokumen tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang. Laporan pasukan petugas khas itu telah didirahkan kepada orang ramai melalui bahagian hal awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!